Sosialisasi ini digelar di Hotel Odua Weston Jambi Jumat sore. Sosialisasi diikuti oleh kepala maupun perwakilan dinas peternakan setiap kabupaten dan kota seprovinsi Jambi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Badrut Tama mengungkapkan program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah Provinsi Jambi melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau. Program upaya khusus meliputi berbagai rangkaian kegiatan, antara lain yaitu optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam, pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat, serta pengendalian pemotongan betina produktif. Adapun sasaran dari UPSUS SIWAP adalah terjadinya kebuntingan dari IB dan kawin alam minimal 70%, menurutnya angka gangguan reproduksi 50%, nilai kondisi tubuh indukan akseptor minimal skor 3, dan menurutnya angka pemotongan sapi betina produktif. Ini yang hanya dilibatkan adalah kepala desa, jadi biasanya kalau masyarakat itu jual beli, cukup rekom kepala desa, perangkat ternak. Saya bikin ini saat yang tetap kita masuk bahwa... Hal di atas sesuai dengan apa yang diinginkan dalam pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Dengan ini mempunyai tujuan pertama, menurunkan jumlah pemotongan betina produktif, kedua mempertahankan jumlah akseptor usus SIWAP melalui pengendalian pemotongan betina produktif, ketiga menyelamatkan kelahiran pedet melalui pencegahan pemotongan betina produktif. Dengan permentan nomor 48 tahun 2016 tentang SIWAP, untuk kita untuk melipatgandakan populasi ternak, dengan cara salah satu mencegah atau membatasi betina produktif itu betina produktif untuk dipotong. Dengan menekan angka betina produktif dipotong, berarti sapi itu akan beranak, sehingganya populasi akan meningkat. Direkturat Kesemafet Kementan Dr. Hewan Apriani mengungkapkan, Provinsi Jambi ditarget oleh pusat untuk akseptor IB adalah sebanyak 4 juta ekor, dan target kebuntingan 3 juta ekor. Sehingga ditargetkan setiap harinya minimal sebanyak 52 ekor sapi per hari, yang di IB untuk seluruh wilayah Jambi. Dari target 4 juta aseptor, itu diharapkan nanti 3 juta sapi ini akan penting. Jadi dari harapan dari pemerintah itu, dari 3 juta itu nanti ditakutkan, nanti akan, kalau tidak ada pengendalian betina produktif ini ditakutkan, nanti tidak akan tercapai dari 3 juta itu.